Riva Izzal Semual yang juga menjadi saksi barusan saudara ini menyatakan bahwa ia tiba di TKP Duren 3 sempat mengintrogasi Eliezer soal siapa yang menembak Yosua. Namun Ferdi Sambo yang saat itu juga ada di lokasi menegur Riva Izzal agar jangan terlalu banyak bertanya dan menekan Eliezer. Sambo menurut Riva Izzal menyebut Eliezer telah membela keluarga Ferdi Sambo. Saya tanyakan pada saat itu siapa ini yang nembak? Richard langsung menampaikan siap saya komandan. Oh Richard saudara ada tanya siapa yang menembak? Siap saya lakukan interogasi singkat yang mulia. Iya betul interogasi. Saya lanjutkan interogasi dimana kamu melakukan posisi menembak? Siap di lantai 2. Coba kamu ceritakan seperti apa awal ceritanya? Kemudian dia menceritakan dia turun ke bawah. Sempat rekonstruksi singkat pula waktu itu ya? Saya tanyakan yang mulia Izzin. Izzin saya lanjutkan. Kemudian kamu melihat posisi almarhum sekarang coba kamu praktekan seperti apa gerakan yang almarhum melakukan. Kemudian dia menjelaskan ke saya yang pada intinya meyakinkan saya sebagai penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dinda sini kamu siap perintah jenderal kamu akpol berapa? Siap saya 2013 jenderal perintah untuk kami jenderal. Kemudian beliau menyampaikan kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia sudah membela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya? Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan siap bisa jenderal. Jadi pada saat itu kami merasa mungkin saya yang salah yang mulia. Karena saya bertanya terlalu keras dan menyecar saudara Richard pada saat itu. Setelah itu tidak lama kemudian kami melanjutkan proses olah TKP yang dilakukan oleh tim identifikasi kami, Pores Metro Jakarta Selatan. Kami ikut mengawasi, kami mengawasi beberapa ruangan dan kami memastikan bahwa ruangan tersebut terdokumentasi dengan baik. Kemudian kami melanjutkan proses pengambilan barang bukti. Dan pada saat itu seperti yang disampaikan oleh kasat kami, bahwa ada penyampaian dari Kombes Pol Susanto. Yang beliau menyatakan bahwa terkait masalah senjata dan saksi kami bawa ke propam. Dan perintah tersebut adalah perintah dari Bapak Erjen Polo Fadisambu.